Nah, hari ini masak ikan buang lacong ya Namanya bahasa Indonesia yang gak tau Pasti kalian tau ya ini apa Terus aku masaknya gak disetim Tapi aku masak dengan wajan gitu nanti Terus aku tambahin ini Tomat ya Jahe, paham putih keprat, sama lemon Nah, nanti lemonnya yang satu taruh sini Ini gak usah digoreng ntar Terus untuk pelengkapnya itu Apa itu? Yinsai sama ini Cung Ancang seledri ya Tapi sebelumnya Ikannya harus aku taburin garam dulu ya Garam yang Eh, sorry Kita beri garam dulu Sama sedikit merica Sama sedikit merica Biar gak terlalu Maksudnya biar gak terlalu amis gitu Karena aku nanti gak goreng ini Langsung aku masukin Kalau disaat bumbunya udah Aku gongsong Jadi masak ikan Mengwacong ya Simple Chinese Ini simple Chinese Nah, sekarang aku mulai masak Lihat caranya seperti apa ya Gama banget dan Waktunya juga gak lama Paham balik membutuhkan waktu 10 menit Nah, kita mulai masak Ini memang hitam ya kayak gini Terus kita masukkan Minyak dulu Jangan usah banyak-banyak Dikit aja Cuma buat bumbunya Nah, ini kan Seperti ini Ini bisa digoreng Juga bisa sesuai selera Tapi aku sekarang Maunya yang seker-seker Jadi gak aku goreng gitu Jahe sama paham putihnya Dioseng dulu ya Sang banget Yang pasti Setelah Chinese ya Jadi Kalau soal Apa Soal ikan Terserah kalian Digoreng dulu juga Lebih bagus Tapi hari ini gak Aku cuma Gini aja Terus Kalau udah wangi Masukkan tomatnya Ini lemonnya juga ya Biar rata-rata tegut Ini Jadi nanti rasanya tuh Rata asam-asam Seger gitu Ya Namanya Apa ya Resep itu Beda-beda cara masaknya Tapi sebenernya sama aja sih Terus kita tambahkan air ya Airnya secukupnya aja Sesuai selera kalian Mau banyak dikitnya Terus Kita gak usah Nunggu mendidih Kita masukkan Ini ikannya Ini ikannya Berperafras banget Oh ya Aku akan potong ininya Sorry Tadi aku gak sempat motong Biar masuk ke dalam ya Kalau gak dipotong sih Keluar itu Terus kita Tutup ya Ini dimasak Tapi Apinya gak boleh Terlalu gede Harus pelan-pelan Biar Dagingnya ikan itu Masaknya dengan pelan-pelan Biar gak Gak semua itu Kulitnya juga gak Gak ngelupas gitu ya Kita tunggu Selama 10 menit Tapi dengan api Bener-bener sedang Biar teksturnya lebih Keren Maksudnya lebih cantik gitu ya Nah ini udah 10 menit Dengan api yang kecil ya Jadi aku akan Tambahkan kecap asin Sama Selingannya Dan joinin Sedikit kecap asin ya Ini kan Ini gak Gak terasa Apa Blinya gak Gak ngelupas Karena Dengan api yang Sedang itu Menjadikan ikannya Tidak terlalu jelek Terus kita tambahkan Sama peningin Para atasnya Kita tunggu Tentang Terus kita ambil Ini Cantik-cantik yang pasti Kita taruh Siapkan dikirakan Nah ini Ikannya udah matang ya Ini Terus Kampang panet Caranya ya Tinggal pelan-pelan Nah Seperti ini Jadi harus Punya trik sendiri ya Kita taruh Kelanggar matang aja Lagi segera Kampang Siap-siap ini Simpel ya Seperti ini Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Sudah matang Dan Kampangnya Seperti ini ya Yang pasti Nyegerin Tangat Luasnya Terus Mungkin ini Dakinya Kelihatan Tangat ya Itu gak terasa Kerap Gak terasa Hohai Selamat mencoba Buat kalian Kampang Tangat Masa ikan Gue gak Jom Asal manis ya Hmm Seger Selamat mencoba